Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Munsib menyebutkan pada gelombang pertama yaitu September 2021 kasus kematian bermula di Kabupaten Kapuas Hulu, lalu Sintang dan Melawi dengan kematian sebanyak 460 ekor. Selanjutnya pada gelombang kedua Desember 2021 total kematian mencapai angka 11.845 ekor. Kabupaten yang terdampak penyakit ASF bertambah dari Kapuas Hulu, Sintang dan Melawi menjadi Kabupaten Landak, Mempawah, Kuburaya dan Singkawang. Kemudian pada gelombang ketiga 31 Januari 2022 total kematiannya kembali bertambah menjadi 17.845 ekor dan terjadi lonjakan pada 8 Februari 2022 menjadi 44.321 ekor. Dengan wilayah terdampak menjadi 10 daerah yaitu Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, Landak, Bengkayang, Mempawah, Singkawang dan Kuburaya. Dasarkan data yang terangkum, Munsif menuturkan wilayah yang paling merasakan dampak kejadian penyakit ASF adalah Sanggau dengan jumlah kematian mencapai 24.216 ekor, diikuti Sintang 7.030 ekor, Landak 6.318 dan Mempawah 3.416. Munsif menjelaskan virus ASF merupakan penyakit menular yang mematikan pada babi yang disebabkan oleh virus ASF termasuk DNA yang memiliki spesifikasi ASF Viridae. Penyakit virus ini bukan penyakit zoonosis yang mampu menular pada hewan kemanusia atau sebaliknya. Dalam waktu yang sangat cepat, di sekitar 8.000 hari kemarin, dilaporkan kali ini sudah sebarangnya hampir berada di 10 kabupaten, kecuali mungkin Sambas dan Pontianak. Dan belakangan dilaporkan juga baru terjadi di Ketapa, sehingga negara-negara dari batas kabupaten kota ini saat ini sudah 11 kabupaten kota yang termasuk Sikawang yang telah tersebar dengan populasi akhirnya dilaporkan sekitar 44.000 ekor. Ini angka yang sangat besar. Munsif menceritakan mengenai penyakit ASF, diawali pada tahun 1921 di negara Kenya, lalu menyebar hampir ke seluruh negara dan masuk ke wilayah Asia pada pertengahan Agustus 2018 dan masuk ke Indonesia di awali di Provinsi Sumatera Utara pada 16 Desember 2019. Munsif memastikan tindakan pencegahan dan pengendalian telah dilakukan. Dia pun mengajak masyarakat ikut berperan aktif dalam pengawasan pengiriman babi. Maulid Pontipi memberitakan, terima kasih telah menonton! dan pengawasan penyakit 3 harina dan amanI uangledok Terima kasih.